Halo Sobat Geri Kopi, Xiaomi Indonesia resmi meluncurkan smartphone entry-level terbarunya yaitu Redmi A3. Dengan harga 1,1 jutaan, smartphone ini menawarkan sejumlah fitur menarik dan desain yang premium. Nah, bagi sobat yang tertarik untuk membelinya, alangkah baiknya simak dulu kelebihan dan kekurangan Redmi A3. Tapi sebelum lanjut nonton, jangan lupa ngopi dulu. Kalau sudah, silakan like dan subscribe channel ini agar bisa berkembang dan bermanfaat bagi semua orang. Pertama, desain inovatif. Di harga 1 jutaan, Redmi A3 memiliki tampilan desain yang inovatif dan begitu menawan. Konsep modul kameranya terinspirasi dari smartphone Xiaomi kelas flagship. Bodi belakang Redmi A3 memiliki desain stylish dengan mengusung sleek kamera deko yang sangat besar. Penampilan barunya ini menghadirkan kesan yang lebih premium. Ketebalan bodinya pun terbilang tipis, yaitu 8,3 mm dengan berat 193 gram. Desainnya dibadukan dengan bingkai datar yang semakin menambah kesan mewah dan trendy. Bebonnya tidak terlalu berat sehingga masih nyaman untuk digenggam dalam waktu lama. Redmi A3 hadir dalam dua pilihan warna, yaitu midnight black dan star blue. Warna star blue merupakan perpaduan antara kilau tata surya dengan warna-warni seperti pelangi. Sedangkan midnight black perpaduan antara unsur klasik dan gaya dari kecerahan langit di malam hari. Redmi A3 menjadi salah satu smartphone murah dengan desain yang sangat premium. Kedua layar menakjubkan. Redmi A3 menawarkan pengalaman visual yang menyenangkan dan imersif. Layarnya berukuran 6,71 inci dengan dukungan refresh rate 90Hz. Refresh rate yang tinggi akan membuat aktivitas scrolling media sosial atau bermain game menjadi lebih nyaman dan responsif. Layar smartphone ini mengutamakan kenyamanan dengan mode nightlight dan DC dimming yang dapat mengurangi blue light dan flicker. Sehingga pengalaman menonton jadi lebih menyenangkan. Selain itu layarnya juga sudah dilindungi Gorilla Glass 3 yang membuatnya lebih tahan terhadap goresan berdata jam atau benturan saat terjatuh. Ketiga, baterai besar. Redmi A3 sudah dibekali baterai berkapasitas besar dan tahan lama. Menariknya, smartphone ini menggunakan port USB Type-C. Hal ini membuat pengisian dayanya bisa sedikit lebih cepat, meski belum bisa disebut kencang. Kabel dan kepala charger sudah include dalam paket penjualan. Jadi, sobat tak perlu mengeluarkan budget untuk membeli aksesori tambahan. Smartphone ini diklaim bisa tahan 17 jam untuk menonton video, 29 jam untuk panggilan suara, atau 130 jam untuk memutar musik. Keempat, fotografi bisa diandalkan. Selain membawa desain yang menarik, Redmi A3 sudah dilengkapi dengan sistem kamera ganda yang mumpuni. Kamera utamanya beresolusi 8MP yang dibadukan dengan lensa 0,08MP. Kameranya mampu memberikan kualitas gambar yang luar biasa untuk menangkap portrait maupun landscape. Terdapat fitur film kamera untuk momen artistik yang dinamis, ring cahaya lembut untuk penerangan wajah alami dalam kondisi minim cahaya, serta mode HDR untuk detail lebih banyak dalam kondisi cahaya terang. Sedangkan di bagian depan terdapat kamera selfie beresolusi 5MP. Kamera depannya dilengkapi dengan soft light ring dan mode selfie beautify. Kamera selfie ini diklaim secara alami mencerahkan wajah, bahkan dalam kondisi pencahayaan rendah tanpa distorsi sama sekali. Kelima, sistem operasi ringan. Redmi A3 tidak menggunakan MIUI seperti smartphone Xiaomi lainnya. Smartphone ini menjalankan Android Go Edition. Google mengklaim bahwa Android Go mempunyai performa 30% lebih kencang ketika membuka aplikasi. Sobat masih bisa menikmati fitur dan aplikasi bawaan Google, tapi dalam versi yang lebih ringan. Selain itu, Android Go memiliki kelebihan tersendiri. UI ini tidak dibanjiri oleh bloatware atau iklan yang mengganggu. Tidak hanya itu, smartphone ini juga akan mendapatkan 2 kali pembaruan sistem operasi dan 3 tahun pembaruan keamanan. Nah, meskipun Redmi A3 menawarkan sejumlah keunggulan, tidak dapat dipungkiri bahwa smartphone kelas entry ini juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan sebelum sobat memutuskan untuk membeli. Pertama, pengisian daya lambat. Redmi A3 sudah dibekali ketahanan baterai yang cukup baik, yang disayangkan pengisian dayanya lambat. Smartphone ini dibekali fitur pengisian daya 10W saja. Kemampuan pengisian daya yang ditawarkan masih sama seperti pendahulunya. Kedua, chipset stagnan. Redmi A3 tidak membawa peningkatan apapun di sektor dapur pacu. Smartphone ini masih menggunakan chipset Mediatek Helio G36 yang juga digunakan oleh pendahulunya. Meskipun chipset ini termasuk seri gaming, tapi chipset ini tidak bisa diandalkan untuk memainkan game berat. Tapi tetap bisa diandalkan untuk aktivitas ringan. Seperti scrolling media sosial, menonton film, hingga berkomunikasi via aplikasi chatting. Ketiga, tanpa NFC. Sama seperti generasi sebelumnya, Redmi A3 tidak dibekali fitur NFC. Saat ini NFC menjadi salah satu fitur konektivitas yang makin dibutuhkan fungsinya. Selain itu, fitur ini juga sudah menjadi hal yang biasa, terutama untuk smartphone kelas entry. Bahkan smartphone dengan harga di bawah 1 jutaan pun sudah memiliki fitur NFC, yaitu Alcatel 1S NFC. Keempat, keterbatasan Android Go. Penggunaan Android Go pada Redmi A3 memiliki sisi kelebihan tersendiri. Namun, tidak semua orang akan menyukai sistem operasi Android Go. Salah satu hal yang paling krusial adalah soal keterbatasannya. Fitur yang dimiliki Android Go tentu saja tidak selengkap sistem Android biasa. Hal ini membuatnya banyak batasan-batasan yang tidak bisa dilewati. Jika sobat membutuhkan fitur yang lebih lengkap, maka sistem Android Go ini rasanya kurang cocok. Kelima, resolusi layar rendah. Meskipun Redmi A3 menawarkan layar luas dengan visual yang lancar, resolusi layarnya mungkin tidak memenuhi harapan sobat yang mengutamakan kualitas tampilan. Smartphone ini hanya menawarkan resolusi HD Plus saja. Resolusi ini membuat detail gambar kurang tajam dan kurang memuaskan bagi sobat yang terbiasa dengan tampilan beresolusi tinggi. Bagi sobat yang sering menonton film dengan kualitas Full HD, ini bisa jadi pertimbangan. Redmi A3 menawarkan desain yang premium dengan harga terjangkau. Namun, jika sobat mencari performa kamera yang lebih baik atau pengalaman gaming yang lebih lancar, mungkin perlu melirik opsi lain. Apakah Redmi A3 layak dibeli atau tidak tergantung pada kebutuhan. Oke, terima kasih sudah menyimak ulasan kali ini. Semoga bermanfaat. Dan saya Admin Gregopi, pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax